Karena kebanyaknya permintaan untuk membuat video yang membahas tentang perbedaan, keunggulan, serta kehebatan antara pesawat single engine dan double engine, kita akan bahas dalam video kali ini. Disclaimer dulu, karena admin sendiri bukan ahlinya, jadi selama seminggu terakhir nih admin coba baca majalah, website, dari banyak situs, sehingga cukup melelahkan. Akhirnya admin buat sedikit kesimpulan dari apa yang admin baca, mungkin video dan penjelasan admin tidak sebaik channel lain seperti Ligma Miltek, tapi admin coba berusaha buat sharing knowledge ke kalian semua. Kita mulai dari sejarahnya dulu, tren pesawat twin engine fighter sebenarnya dimulai pada tanggal 27 Mei 1958, inilah tanggal pesawat tempur twin engine yang paling terkenal sepanjang masa, mengudara untuk pertama kalinya, yakni MC Donnell setelah Merger menjadi MC Donnell Douglas, yaitu pesawat F-4 Phantom II. Konsep F-4 Phantom II berikut ini ternyata akan dijadikan model untuk semua model pesawat tempur twin engine di masa kini. Kemampuan membawa radar yang lebih besar untuk melihat lawan dari jarak yang lebih jauh, berkaitan dengan kemampuan radar di atas dapat memakai BVR missile untuk menembak lawan sebelum melawan sadar apa yang terjadi. Airframe yang lebih besar, berarti jarak jangkau dan payload juga jauh lebih besar. Kapasitas angkut bom untuk Phantom II yang 8 ton sudah menyamai kapasitas pebom berat Boeing B-17 Flying Fortress di masa perang dunia ke-2. Tetapi, lambat laun, konsep twin engine ini mulai berkembang ke berbagai cabang lagi. Twin engine dapat berakselerasi lebih cepat dibanding single engine, twin engine lebih unggul dalam manuver dibanding single engine, twin engine lebih aman dibanding single engine, karena jika satu mesin mati pesawat masih dapat mendarat dengan satu mesin lainnya. Kemudian, ada catatan penting yang mungkin dilupakan oleh semua orang. Angkatan udara Amerika Serikat pengguna pertama F-4 Phantom II sebenarnya tidak pernah memprioritaskan Phantom sebagai dogfighter, tetapi sebagai long range interceptor untuk melindungi kapal induk Amerika Serikat dari pembom Soviet, seperti pesawat TU-16. Peranan untuk dogfighter sebenarnya diambil oleh F-8 Crusader, pesawat tempur single engine mereka waktu itu. Akan tetapi, lambat laun, US Navy pun boleh dibilang sudah termakan tren twin engine yang sama sejak tahun 1980-an. Semua pesawat tempur di atas kapal induk US dari tipe twin engine F-14, F-18 sampai sekarang Super Hornet. Di tahun 1970-an, US Air Force yang juga sudah terbaik dengan konsep F-4 Phantom dan Be Fair Combat lalu membuat F-15 Eagle. Kali ini, tidak seperti Phantom, F-15 jauh lebih maneuverable, lebih cepat radarnya lebih jauh, lebih reliable tetapi juga jauh lebih mahal. Pada saat kemunculan pesawat F-16, beliter Amerika Serikat tidak mau membeli pesawat tempur tersebut. Tetapi pada akhirnya, USAF dipaksa Kongres Amerika Serikat untuk membeli F-16A yang single engine lightweight fighter, karena dorongan lubi dari The Fighter Mafia. Sementara itu di Moskow, pemerintah Soviet melihat dan mendengar kemunculan F-14 dan F-15, dua jenis pesawat tempur baru yang jauh lebih modern dibanding apapun yang dimiliki Soviet waktu itu. Kemudian, untuk menandingi pesawat tersebut, mereka akhirnya memulai desain untuk membuat MiG-29 twin engine yang kemudian diikuti si favorit Indonesia Sukhoi Su-27 dan satu lagi pesawat twin engine Su-30. Jika kita melihat dari sejarah perang dulu, mungkin dari perang dunia ke-2 sampai perang Vietnam, belum pernah ada bukti konkret bahwa pesawat double engine memiliki kehebatan yang kita ekspektasikan selama ini ketimbang pesawat single engine. Walaupun keadaan pesawat sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu. Tetap saja, hukum fisika yang berlaku di pesawat lama tidak bisa dihilangkan di pesawat generasi terbaru. Supaya lebih singkat dan lebih ringkas penjelasannya, kita akan bandingkan pesawat F-15 SG Singapore vs F-16C Block 50 sebagai titik fokus perbandingan utama dan juga Sukhoi Su-35 sebagai perbandingan. Jika kalian perhatikan foto berikut, tentu kalian akan bisa tahu bahwa dimensi pesawat double engine jauh lebih besar ketimbang single engine. Seandainya kamu mempunyai senapan dan kedua pesawat di atas dapat dianggap hanyalah buruan, target mana yang akan lebih mudah untuk ditembak? Pasti kita akan memilih untuk menembak F-15, hanya karena sasarannya lebih besar dan dengan demikian tembakan kita juga akan sulit untuk meleset. Ini memang hanya perumpamaan sederhana. Namun sayangnya, kenyataan yang sama juga dilihat step pilot dalam semua pertempuran udara sejak tahun 1939. Ya walaupun sekarang nembaknya sudah bisa pakai rudal yang bisa lock sasaran langsung. Kalau melihat dari table di atas, walaupun F-15 membawa dua mesin yang sama dengan F-16 Block 50, ternyata juga hampir dua kali lipat lebih berat. Penjelasannya mudah. Dua mesin harus minum lebih banyak bensin. Dengan demikian membutuhkan airframe, ukuran sayap yang lebih besar juga dibandingkan F-16. Hasilnya, TW rasio antara kedua pesawat ini hanyalah sedikit atau hampir sebanding. Faktor pemberat kedua dalam perbandingan akselerasi dan kecepatan maksimum, F-15 dan F-16 adalah drag tahanan udara dari ukuran pesawat yang bertuunin engine yang tentu saja juga lebih besar. Seperti dapat dilihat, frontal view dari F-15 juga jauh lebih besar dibanding F-16. Kedua desain sama-sama sudah dioptimalkan untuk aerodinamik performance sehingga perbandingan kembali turun ke seberapa besar luas tambahan frontal view F-15 dan F-16. Setiap sentimeter tambahan itu menjadi ekstra tambatan udara bagi pesawat tempur twin engine seperti F-15 ataupun Sukhoi. Dua faktor inilah yang menjelaskan kenapa akselerasi F-15 tidak akan jauh lebih hebat jika dibanding F-16 blok 30, 40, 50, atau 52. Malahan keduanya bisa dibilang hampir sebanding. Ada sebuah wawancara atau bisa dibilang testimoni yang bisa kita ambil pelajaran dari dua pilot F-15 dan F-16 yang sudah mengumpulkan ribuan jam terbang. Mengutip dari laman Vox Trot Alpha. Kesimpulan dari pilot F-15, ternyata F-15 memang tidak dapat berakselerasi secepat apa yang selama ini kita bayangkan. Dengan dua mesin, juga bukan berarti pesawat F-15 dapat terus-menerus mencapai kecepatan Mach 2,5. Hanya bisa mencapai kecepatan Mach 2,5 dalam 1 menit saja. Klaim performa dari F-15 juga tidak sehebat brosurnya, apalagi Sukhoi SU-35 yang jauh lebih berat dan TW rasionya lebih rendah. Sedangkan untuk pesawat F-16, kesimpulannya, kemampuan akselerasi khususnya untuk F-16 dengan mesin GE sebenarnya hanya dibatasi oleh ketahanan kanopi dari kokpitnya saja. F-16 B-50 mesti bisa berakselerasi lebih cepat, kalau saja kanopi atau kaca sekeliling kokpit sudah dibuat lebih tahan banting. Kalau kita memperhatikan pesawat Sukhoi SU-35, ternyata bokongnya ini super berat. Dibandingkan pesawat F-15 SG Singapura saja, Sukhoi SU-35 sudah ketinggalan hampir 20% dalam TW rasio bensin penuh, atau masih sekitar minus 13% kalau setengah tangki. Dan jangan lupa kalau mesin buatan Rusia ini pasti akan selalu minum lebih banyak bensin. Aftur ya, bukan bensin. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengapa pesawat twin engine belum tentu lebih baik dari single engine. Nah, sudah dulu ya videonya. Walaupun masih banyak faktor yang harus dibahas, setidaknya video ini bisa menjawab sedikit rasa penasaran, menambah pengetahuan, dan membuka fikiran kalian tentang hal ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax